Kitab Bilangan, Pasal 28 Kurban Harian Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Katanya, berikan perintah ini kepada orang Israel. Katakan kepada mereka, bahwa mereka harus mempersembahkan kurban makanan dan persembahan kepadaku pada waktunya sebagai pemberian yang harum baunya. Inilah pemberian yang hendak dipersembahkannya kepada Tuhan. Setiap hari, mereka mempersembahkan dua domba jantan yang berumur satu tahun tanpa cacat. Kurbankan seekor domba pada pagi hari dan yang kedua pada waktu sore. Juga berikan kurban sajian sebanyak 2,2 liter tepung halus dicampur dengan 0,8 liter minyak zaitun. Mereka mulai memberikan kurban harian di Gunung Sinai sebagai pemberian yang harum baunya bagi Tuhan. Umat juga mempersembahkan kurban minuman bersama persembahan lainnya. Mereka memberikan 0,8 liter anggur bersama setiap domba. Curahkan kurban minuman itu ke atas mezbah di tempat kudus. Itulah pemberian kepada Tuhan. Persembahkan domba kedua pada waktu sore. Kurban itu sama seperti kurban pada pagi hari. Dan juga berikan kurban minuman bersamanya. Itulah pemberian yang harum baunya bagi Tuhan. Persembahan sabat Pada hari sabat berikanlah 2 domba jantan yang tidak bercacat yang berumur 1 tahun. Berikan juga 4,4 liter tepung halus dicampur dengan minyak zaitun dan kurban minuman. Itulah persembahan khusus pada hari sabat. Kurban itu merupakan tambahan kepada kurban harian dan kurban minuman yang diberikan secara teratur. Pertemuan bulanan Pada hari pertama setiap bulan persembahkan kurban bakaran khusus untuk Tuhan. Kurban itu terdiri dari 2 ekor lembu jantan 1 domba jantan dan 7 domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Bersama setiap lembu persembahkan kurban sajian yang terdiri dari 6,6 liter tepung halus yang dicampur dengan minyak zaitun. Bersama setiap domba jantan persembahkan kurban sajian yang terdiri 4,4 liter tepung halus dicampur dengan minyak zaitun. Dan juga persembahkan kurban sajian yang terdiri dari 2,2 liter tepung halus dicampur dengan minyak zaitun untuk setiap domba. Itulah pemberian yang harum baunya kepada Tuhan. Kurban minuman sebanyak 1,6 liter anggur untuk setiap lembu jantan dan 1 liter anggur untuk setiap domba jantan dan 0,8 liter anggur untuk setiap domba. Itulah kurban bakaran yang dipersembahkan setiap bulan sepanjang tahun. Sebagai tambahan kepada kurban bakaran dan kurban minuman yang diberikan secara teratur ialah seekor kambing jantan kepada Tuhan. Kambing itu menjadi kurban penghapus dosa. Hari Paskah Paskah Tuhan ialah tanggal 14 bulan pertama Pada tanggal 15 bulan itu mulailah hari raya roti tidak beragi. Hari raya itu berlangsung selama 7 hari. Roti yang dapat kamu makan hanyalah roti tidak beragi. Pada hari pertama perayaan itu kamu mengadakan pertemuan khusus. Kamu tidak melakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Persembahkan kurban bakaran kepada Tuhan terdiri dari dua lembu jantan, satu domba jantan, dan tujuh domba yang berumur satu tahun. Semuanya tidak bercacat. Persembahkan juga kurban sajian yang terdiri dari 6,6 liter tepung halus dicampur dengan minyak zaitun bersama setiap domba. dan 4,4 liter tepung halus dicampur dengan minyak bersama lembu jantan dan 0,8 liter tepung halus dicampur dengan minyak bersama setiap domba. Persembahkan juga satu kambing jantan. Itulah menjadi kurban penghapus dosa yang membuat kamu bersih. Berikanlah persembahan itu sebagai tambahan atas kurban bakaran yang dipersembahkan pada waktu pagi setiap hari. Dengan cara yang sama selama tujuh hari persembahkan pemberian termasuk kurban minuman. Bau harum dari persembahan itu berkenan bagi Tuhan. Kurban itu menjadi makanan bagi umat. Berikanlah persembahan itu sebagai tambahan atas kurban bakaran yang kamu persembahkan setiap hari. Pada hari ketujuh perayaan itu adakanlah pertemuan khusus yang lain. Jangan lakukan pekerjaan apapun pada hari itu. Hari raya tujuh minggu Pada hari raya tujuh minggu ambillah hasil panen baru menjadi kurban sajian bagi Tuhan. Pada waktu itu kamu juga menyelenggarakan pertemuan khusus. Kamu tidak boleh mengerjakan sesuatu apapun pada hari itu. Persembahkan kurban bakaran yang harum baunya bagi Tuhan. 2 lembu jantan 1 domba jantan dan 7 domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat. Persembahkan juga 6,6 liter tepung halus dicampur dengan minyak bersama setiap lembu jantan dan 4,4 liter tepung halus dengan setiap domba jantan dan 2,2 liter tepung halus dengan setiap domba. Persembahkan juga 1 kambing jantan yang membuat kamu bersih. Berikan persembahan itu sebagai tambahan atas kurban bakaran dan kurban sajian yang kamu persembahkan. Hati-hatilah supaya tidak ada yang bercacat pada ternak atau kurban minuman yang kamu berikan bersamanya. selamat menikmati. selamat menikmati.